Terima kasih Hadis daif Lebih saya senangi Daripada Rokyi Pendapat Pendapat ulama Kalau pendapat orang biasa gak dianggap Tapi ini sudah Diluruskan Dijelaskan oleh Imam Ibn Taymiyah Dalam kitabnya Bahwa perkataan Imam Ahmad ini Yang dimaksud Untuk kita Bahasanya Imam Ahmad Al-Hadis Udaif Tapi kata Syekh Ibn Taymiyah Ini sebenarnya hadis hasan Bukan hadis daif Yang matruk Dalam perkataan beliau Yang dimaksud hadis daif Dalam Ucapan Imam Ahmad itu Adalah penjelasannya Sebenarnya hadis hasan Bukan hadis daif Yang Matruk Yang ditinggalkan Tidak boleh dijadikan perdoman Tapi tetapi itu hadis hasan Yang dimaksud Nah Bagaimana Kalau itu memang Betul-betul hadis daif Ini ada kaedah Yang perlu dipahami Dari para ulama Hadis yang betul-betul daif Betul daif Bukan hadis hasan Yang dimaksud disini Bukan Hadis daif betul Itu hanya bisa digunakan Untuk Tergib Waterhib Untuk memotivasi Untuk menjauhkan Dari pelanggaran Jadi hadis-hadis Yang memotivasi saja Bukan untuk Tidak boleh digunakan Untuk dasar hukum Tuh Hadis daif Nah Ada pun Rokyi Rokyinya orang awam Tidak boleh dipakai Tapi kalau Rokyinya ulama Itu bermakna Ijtihad Ijtihad Bermakna juga Kias Itu kita ikuti Seperti Ketika Muad bin Jabal Diutus ke Yaman Oleh Nabi ditanya Nanti disana Kamu jadi juru hukum Kamu menghukuminya Seperti apa Kalau kamu Ditanya hukum Jawabnya seperti apa Kata Muad Saya akan menggunakan Kitabilah Kalau tidak menjumpai Dalam kitabilah Muad mengatakan Sunnah Nabi Kalau kamu Tidak menjumpai Dalam sunnah Nabi Apa yang kamu lakukan Katanya Muad Ajtihad Ajtahidu Tidak menjumpai Ru'yi Tidak menjumpai Ayat Quran Tidak ada hadis sahih Kita mengikuti Ijtihad Kebijakan Dari para ulama Karena para ulama Menentukan kebijakan Itu Mesti dia Mengambil Kias Atau Dasar-dasar Aslinya Dari Quran Dan hadis Hadis Fahim Tum Ya Al-Fatihah